Intro Hari ini saya berkesempatan untuk mendemokan bagaimana cara membuat coklat vanila merk DIN yang baik dan benar yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus punya coklat vanila rasalin kenapa harus punya coklat vanila rasalin karena punya kita itu rasanya enak selain rasanya enak punya kita itu mengandung serat yang tinggi dan juga gulanya tidak terlalu banyak tetapi gula yang tidak terlalu banyak ini tidak akan mengurangi kualitas rasa dari premix minuman kami oleh karena itu kami akan mengajari cara membuatnya yang terpenting dari pembuatan minuman nanti apalagi kalau kita mau jualan itu adalah ditimbang dan kita harus tahu sampai sedetail mungkin kalau bisa sampai gram terakhir berapa mililiter berapa es yang dipakai oleh karena itu kita akan timbang dulu berapa coklat yang akan dibutuhkan kalau biasanya sih takaran yang saya sarankan 1 banding 20 yaitu 1 gram buku premix kami untuk 20 mililiter cairan baik itu susu maupun air disini kita akan membuat 400 mililiter air ice blend untuk rasa coklat vanila kalau 400 mililiter berarti otomatis bubuk yang kita butuhkan adalah 400 dibagi 20 kita membutuhkan 20 gram terima kasih telah menonton satu hal yang perlu kita perhatikan dari coklat adalah coklat ini memiliki volume yang cukup tinggi biasanya 1 sendok makan dari coklat itu bisa kurang dari takaran yang sebenarnya kalau takaran 1 sendok makan apa namanya gula pasir biasanya 14 gram kalau coklat bisa sampai 10 gram atau bahkan cuma 8 gram saja kemudian kita masukkan air dan jangan lupa es batu secukupnya kalau menurut saya sih karena saya gak seberapa suka es batu jadi saya cukup pakai 3 biji saja kemudian kita akan tambahkan air mineral sampai plus ukurnya mencapai 400 mili terima kasih telah menonton kemudian masukkan bubuknya atau airnya terserah mau yang mana bubukan gak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya terima kasih telah menonton Biasanya sih kalau blender ini cukup 1 menit atau 30 detik atau biasanya pakai insting dilihat, oh cukup, oke. Dan kemudian jangan lupa proses yang paling penting dari membuat minuman ataupun makanan adalah mencium baunya, baunya sudah cukup, cukup enak. Saya butuh satu orang volunteer yang mau mencoba minuman ini, mungkin Yuni bisa maju ke depan. Coba, apakah rasanya masih tetap kayak yang waktu itu? Apakah kurang? Dari? Oh begitu, lebih enak daripada yang kemarin. Berarti prototypingnya benar dong? Oke, makasih. Mungkin agak bias ya karena dia yang jadi supervisor tempat saya. Mungkin ada orang lain yang mau bekerja sama dengan saya. Silahkan tim proud. Biasanya sih kalau kayak gini korban-korbannya Sena. Cuman Sena sudah pulang. Ya. Saya agak kecewa Sena pulang karena biasanya korbannya Sena sih. Namanya mbak siapa? Mbak Anggi. Rumahnya di mana mbak? Masih single mbak? Masih single mbak nomor beliannya bisa? Mungkin mau dipromosikan di sini. Oke. Jadi bagaimana mbak? Kesan-kesannya berada piluman ini. Mungkin bisa lebih spesifik. Coklatnya berasa, vanilanya berasa, atau bagaimana gitu. Ini kayaknya lebih dominasi vanila ya, Pak. Ini kayaknya lebih dominasi vanila, tapi it's okay sih, Pak. Cuman saya kurang bisa minum di Indonesia, sorry ya, Pak. Oh, begitu. Oke. Berarti harusnya kita bukan bikin ice plate. Kita harusnya bikin minuman bakat. Sampai jumpa.